Sama mobilio? Nah ini tangan, jawab lebih Untuk informasi ringan yang tidak bisa kami sampaikan di Youtube Kalian bisa follow Instagram kami At Mas Wahid At Om Second Dan At Berburu Mobil Impian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang di channel Youtube Mas Wahid Saya Benki dan sebelah saya Mas Wahid Oke teman-teman di belakang kita sudah ada Mitsubishi Xpander tipe Spot tahun 2018 Yang baru saja kami dapatkan di angka 195 juta Sudah include fee kami Enggak tahu pengiriman yang dapat Agus soalnya Ini saya pinjam agar bisa kita review Bisa kita pakai puas sebentar saja Pengirimannya harusnya hari ini Karena baru datang tadi sore Tapi dia luar besok bisa Nah disini Ini Xpander kan Maksudnya begini Harganya atas 195 juta 2018 Kalau mau di compare dengan Ini LMPV harusnya Compare dengan apa ya Kita tetap harus compare-compare Supaya lebih asik Pakai LMPV misal R3 R3 2018 Berapa harga ya Rp180an Oke Di bawah ini berarti Di bawah ini Avanza juga masih di bawah ini Jauh Jauh Avanza Kemudian kalau mau di compare dengan Head-to-head ya Head-to-head Ras juga Harganya masih tinggi ras Tipe G mungkin Bisa Masuk 200an juga ya Tapi apapun itu Ini sebuah mobil yang berbeda dari itu semua yang pernah kita sebutkan Betul Gimana rasanya Tonton terus video ini sampai akhir Oke Dari depan Menurut saya brand Ini LMPV Tapi di setting mirip-mirip SUV Crossover Betul Karena ini dipangkas jadi Supaya bisa melibas jalan yang Berbatu Atau tanjakan Dan lain-lain Cuma Dari segi desain yang Ini apa bahasanya ketika muncul pertama Komentarmu bagaimana ini brand Kalau menurut saya sih Kalau saya pribadi ya Mohon maaf Dipaksa untuk menjadi SUV Tapi tetap aja ya MVV Oke Itu dari desain Fungsi yang seperti ini Tapi kalau dari Ini bahasanya apa sih Kayak Bener-bener Out of the box Desainernya itu bener-bener keluar Dari pemikiran selama ini Bahwa LMPV itu harus desainnya sopan Dan lain-lain Itu kayak Mengkerucut Begini Jadi kayak peluru Dia kayak malah jadi pendahulunya Desainnya Eclipse gak sih Iya Eclipse malah ikuti ini ya Betul Ini keluar dulu di Indonesia Iya betul Jadi ini mirip-mirip Eclipse Mungkin ya karena Desain sekarang kan mirip-mirip Satu wajah Betul Satu wajah Satu grill Untuk semua mobil Tetapi Enggak dari segi estetika Coba lihat Ini Ini Estetis gak sih Desain seperti ini Menurut Ku ya Kalau LMPV kan Identiknya dengan Family Apa Family car Yang ramah di mata Untuk bapak-bapak Yang anaknya sudah Dua kayak mas Wahid Yang harusnya Soft gitu loh Desain-desainnya Tapi ketika Expander keluar Mungkin orang akan Beber-beberbeda Ini Akhirnya mungkin Arahnya ke keluarga Millenial bang Mungkin gak ya Banyak keluarga baru Yang sudah mulai Mobilitasnya Mulai tinggi Dan sebagainya Butuh mobil Ini jawabannya Barangkali Tapi kalau diamati juga bang Setelah keluar Expander yang desainnya Seperti ini Yang lain ikut-ikut loh bang Contohnya Contohnya Grand Levin aja Dixp Ya ikut-ikut Seperti itu Oke gak apa-apa Coba saya penasaran Dengan lampunya nih Teman-teman Kita nyalain aja Dari situ aja Nyala gak Nyala Semuanya udah Kok gelap ya Kalapnya ya Memang kan Ini headlamp ini Ini headlamp utama Kalau Kalau standar Maksudnya Kalau lampu masih standar Memang dikeluhkan itu Ininya gelap Ini gelap ya Maksudnya kurang terang Cuma Akhirnya Dari segi Secondnya Bagaimana secondnya 2018 195 juta Kita sudah naik Ini Walaupun nanti Kita sampaikan Ke penonton Sebelum kita Masuk ke video ini Lebih detail Karena naik cuma Eksterior Interior Semua juga sudah Ada reviewnya Satu dua tahun yang lalu Ketika Auto driver Motomobi Dan Alternatex Membuatnya Tapi kita Lihat Sudut pandang Bukan ini semua Tapi dari sudut pandang Secondnya Secondnya Kita sebagai tim Om second Begitu Kalau saya sih Tetap milik Yang lain 195 kamu pilih Apa Tapi kan ada Start stop engine button Tapi kan Terus mau Compar Dengan apa Kalau saya sih Kalau penyakitnya Segitu ya Memang Ras bukan LMP Dia sebelumnya KSMP Tapi di harga Yang sama Di Performa mesin Yang sama Sesinya Sama Walaupun Naikannya Mungkin Lebih Nyaman Ini Karena mungkin Durability Tetap Keretaunya sih Menurutku pribadi Loh ya Keretaunya tetap Diras Oke Please jangan Cuma ngomong Front wheel drive Sama real wheel drive Enggak cuma itu kan Enggak Cuman juga sih Gimana Ini 195 Apakah Expander Apakah Mungkin K3 Atau Mungkin Rush Atau Yang Sesinya Bersama Atau Celos Saya Mungkin Mas Lebih suka Sof Saya Bingung Ngomongnya Gimana Ya Sudah saya Tidak milih itu Semua Cuma Kalau Aku lagi Ingin Ini loh Kayak peluru Dari sini Jadi gini loh Sampingnya Begini Ya kan Atasnya Naik Bawanya Begini Di jawab Dijawab gak sih 295 Itu Dapat Apa LMPV Harus LMPV Ya harus Yang sisinya Sama Jangan Nova Pak Ya Tau Aku R3 Suka Cuma Tidak Begitu Suka Dengan Suara Kipasnya Berisik Ngurr Mobilnya Jelas Enggak Tapi kan Kemurahan Budgetnya Sisa-sisa Banyak Kalau punya 200 dan harus Milih LMPV Veloz Nanti takutnya Yah Veloz terus Veloz terus Yaudah Terios Kita kerucutkan Terios saya sendiri Enggak Terios Terios malah Saya tidak Kenapa Terios malah Tidak Menurutku Karena Limbungnya Parah sih Kalau menurutku Karena Saya sering Pergi-pergi Dengan Istri Yang Harus Ditreatment Sekembikian Rupa Karena Dia capek Ngomong Dua Anak Ya Mungkin Ini Mungkin Ini Kalau Pilihnya Itu Ya Tampil Depan Seperti Itu Ini Selera Tapi Bagi Saya Saya Masih Belum Bisa Menerima Desain Yang Ini Kalau Berdasarkan Selera Desain Tapi Kalau Naikannya Saya Suka Beraninya Beraninya Dan Diterima Karena Mungkin Tidak Diterima Secara Kita Sudah Bener-bener Bosan Dengan Avanza Dengan Mobilio Dengan R3 Menurutku Seperti Itu Ada Mitsubishi Kuda Grandia Grandia Itu Belakangnya Pake Ronde Yang Itu Lantivi Mungkin Desain Terimper Oke Why not Gitu Ya Tidak Bisa Meneruskan Ya Itu Teman-teman Desain Dari Samping Yuk Kita Lihat Dari Samping Cakep Juga Dari Samping Lama-lama Lama-lama Loh Lama-lama Cuma Kalau Kalian Perhatikan Ini Selalu Ini Tidak Pernah Sama Maafkan Itu Mungkin Sudah Sudah Bawaan Bawaan Gak Tau Kenapa Desain Gimana Kalau Menurutmu Desain Dari Belakang Yang Maling Proporsional Dan Dari Samping Aku Malah Ternyata Ternyata Ya Ya Udah Ya Udah Kalau Memang Desain Pelet Bagus Desain Pelet Bagus Dari Belakang Instant Instant Aja Yang Penting Kita Dalam Kita Dapat Fitur Apa Cakep Cakep Juga Lampunya Ini Loh LMPV Mana Yang Ada Lampu Light Seperti Ini Di Tahun Itu Ya Tapi Memang Ini Harganya Tinggi Menurut Kalau Untuk Barunya Kan Nyaris 240 Belum Discon Ya 230 Kalau Kemarin Kita Sempat Ada Yang Minta Tolong Nyari Baruan Bagasi Ya Cukupan Yuk Langsung Ke fitur Di 200 Dapat Fitur Ini Masuk Nggak Gitu Oke Teman Teman Kita Sudah Di Dalam Kabin Si Expander Ini 195 Juta 2018 Kilometer 23 Pajak Belum Kita Sebutkan Pajak 3,5 Fitur Ya Kita Ngomongin Fitur Di LMPV Dapat Start Stop Engine Button Sebenernya Itu Keren Tapi Tidak Jadi Keren Kalau Harganya Masih Di 200 Masalah Harga Ya Selalu Kalau Ada Yang Tidak Bisa Menipu Ya Cuma Harga Kemudian Ada Stability Control Ada Stability Control Ada Stability Termas Ada Steering Gak 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 Hand Panel Steering Sweet Tapi Belum Ada Cruise Control Mungkin Kalau Dipasang Bisa Kalian Ada Yang Ombi Channel Yang Di Bobby Spek Rare Item Atau Apa Ini Power Windows Central Lock Sudah itu tok cup holder dua malah bisa tiga banyak banget ini dua dua ada tempat penyimpanan juga elektrik mirror retract ada info info itu untuk ini sih Oh pilihan pengaturan lengkap lampu bolam biasa belum ada kaca Oh ada kacanya masih ikut ini Oh sudah ada day night view mirror aman head unit masih seperti ini AC ada lengkap nih seburannya kepala-kepala kaki-kaki kaki dan divogger dan divogger saja ini untuk lo dari tadi berarti kita ambil angin dari luar dong nah ini personalnya yang saya suka harga sekali lagi harga enggak pernah bohong ya nih lihat pendek begini enggak sih enak iya mewah dan mudah contoh nih dari D dari n nggak usah pencet sebelum bisa nggak bisa ternyata terus begini harus pencet padahal dari sini bisa Oh dari yang gerakannya tidak menyebrang itu bisa tanpa dipencet ini Hai bikin apa coba berbentuk-bentuk kiri ada penyimpanan ini tempat penyimpanan juga airbag tiga ya udah itu tok nah ini nih keren nih ya ini konsol tengahnya ada semacam tire begini eh hehehe nah ini lumayan dalam dalam banget malah sampai begini ya kan bisa dicopot sini ada juga loh lihat nah ini ada sini juga kecil sini kecil banyak banget ya banyak banget ini tempat penyimpanan nah ini yang saya suka nih nah di belakang ada apa aja ya kita ke belakang sebelum kita jalan coba kamu yang duduk rasain yuk fokus ini ya yuk baris kedua wow lebar bang ini enggak ada pengaturan ada dong setinya 200 juta loh sabuk pengaman tiga buah tiga buah masing-masing tiga titik juga jadi ini di sini dan ini ke sini enggak gitu loh gini seret ini perut gitu dibikirin ya sepertinya ya bagus ini ikut sini jadi tiga orang yang mendapat sabuk pengaman tiga titik gitu ada apa di belakang AC double blower cukup handle lipat dan ini gampang kotor ya karena warna putih terlalu cerah warna terlalu cerah dan bahan seperti ini nah ini kan ketemu lah seperti ini baru kita dapatkan kalau kita mereviewnya secara second yang betul termasuk itu tuh lihat kelihatan enggak Oh ini lipit karet nih Oh ini sebenarnya habis pernah habis pasang variasi kayaknya apa Oh tapi lo ngembalinya enggak bagus oke yang penting udah ketemu ya ini benar-benar cepat kotornya iya terus baris ketiga yuk instan saja ada soket loh kelihatan enggak Ri ada soketnya loh ada kabolder satu dan tempat penyimpanan tipis kecil di sini hanya untuk anak kecil deh kalau saya pikir kecuali dewasa bisa bisa-bisa cukup ya ya cukup lah cukup itu yuk teman-teman eh kita langsung tes jalan aja yuk Bismillahirrahmanirrahim teman-teman langsung kita tes jalan mumpung masih di sini kita tes akselerasi dulu yuk tarikan bawahnya keren langsung sering gitu tetapi begitu naik di 2000 malah lambat buktinya tadi sampai 4500 cuma dapat di 60 oke pengereman sekarang pengeremannya enak lumayan loh Soknya lumayan loh bagus malah enak enggak banyak loh udah lima loh enak suspensi enak akselerasi bawah oke hahaha seneng tadi dengan ini tetapi ketika sudah 4500 sudah tarikan atasnya sudah tidak ada tenaganya ke kedapan yuk bawah malah asik loh kalau dari sini dari belakang gimana suara rodanya enggak masuk ya tapi kalau suara lingkungan berantakan nah kita belum tahu kalau hujan dari atas gimana posisi duduknya itu enak karena ini bisa tilt dan teleskopik ya naik turun cok bisa naik turun tuh nah ini udah enak hehehe cuma kunciannya terasa berat di sini nih kunciannya ini berat nggak tahu kenapa duduk belakangnya gimana nyaman enggak lima oke enak ya samping sih juga sini juga jarak pandang ini luar biasa loh menurutku karena pilar A nya ini tiangnya cuma kecil di sini ininya juga walaupun gede tapi kayak tidak menghalangi jalan sepion bagus agak ditarik ke belakang enggak kayak Vitara juga nggak masalah Ribbon yang paling masalah tuh tebel banget ininya A nya sepion juga agak gede jadi sudut pandangnya bagus lu 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 ngapain tuh audio gimana yang coba Hai main-main ya standar semaksinya kamu suka ras Hai yo tanjakan yo tanjakan siasnya ya enggak masalah sih Tarta bikin pelan aja dulu situ dulu kan enggak ada orang akselerasi tanjakan segala itu enggak ada ya ya coba lebih lebih natural lagi tetapi ngoper ngopernya itu kayak agak gitu memaksa tapi oke lah enggak 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 kekurangan kalau menurutku ya ini enggak ada armrest disini sayang hai 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 naik kanan ada malah kanan enak pas Hai beri enaknya sama apa filosofi enak ini ya enak-enak ini atau enak R3 belum pernah yang muda loh kalau tua kita kayaknya udah pernah berpuru sama aku enggak tahu sama mobilio Oke sama ras yang kita pinjam baru agak keras ya tapi seneng mana naiknya seneng Hai terpaksa haluan Ben eh enak loh enak kecil wih nah ini kecil menurutku walaupun penggerak depan dimensi kendaraan agak panjang tapi termasuk kecil untuk radio seputar semudah itu tadi walaupun memang haluan tapi kan kita punya sisa banyak di depannya kan untuk update video menarik selanjutnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng terima kasih oke teman-teman Alhamdulillah proses melihat kembali review review di 195 juta mungkin kita bisa nyari opsi lain untuk penumpang tiga baris menurutku tetapi kalau kalian mau merasakan kenyamanan yang setingkat lebih baik dibanding LMPV tipe setara lainnya ini adalah opsi yang tepat dari segi fitur dan desain dan sekalanya desain selera sekali lagi desain selera buktinya saya tidak terlalu suka desain ini menurutku ya kan tetapi kalau start stop engine suspensinya ke kedapannya layout dan lain-lain ini oke masuk di kriteria tetapi memang di 195 kita bisa katakan apa ya kalau selamat menurutku 3 baris tuh banyaklah opsi lain kalau aku ya itu kalau yang lain mungkin beda lagi apalagi kalau tidak harus tiga baris tidak harus LMPV mungkin banyak juga lainnya sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada salah mohon maaf maaf selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati